Halo, kembali bersama saya Andi Setiadi di seri-nya Baca Excel. Nah, untuk dulu kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mencari nilai tertinggi dengan rumus MAC dengan repremula ya, agar rumusnya otomatis mengisik bawah, tapi pebaris. Nah, ini adalah pertanyaan di grup, jadi kita bahas sebuah pertanyaan di grup yaitu menggunakan rumus MAC dengan repremula ya, kita gabungkan. Nah, bagi teman-teman yang terbiasa dengan membaca tulisan, teman-teman juga bisa membaca tulisan ini melalui tulisan di blog, yaitu di blognya reipremula.com ya. Nah, teman-teman bisa membaca tulisan ini di sana ya, kalau teman-teman ingin membaca tutorial tentang goal sheet lebih lengkap. Oke, kita akan bahas langsung bagaimana kita mencari nilai tertinggi perbaris dengan rumus MAC dengan repremula ya. Nah, di sini kalau teman-teman ingin mencari nilai tertinggi dalam perbaris ya, rumusnya akan seperti ini, kita besulnya ini. Rumusnya adalah seperti ini ya, kalau misalkan kita menggunakan teknik jadul atau rumus Excel-nya statik ya, rumusnya setiap ini, sama dengan max dalam kurung, kita block rank-nya, yaitu yang ini, dan enter. Maka kita sudah mendapatkan rumus tertinggi dalam baris itu ya, yaitu pat 6, yaitu yang ini. Yang lainnya kita drag. Nah, itu kan kita menggunakan teknik drag seperti rumus Excel pada umumnya ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menambahkan error pemula, agar si rumusnya tidak drag lagi ya, tapi sudah menggunakan dynamic array, di mana rumusnya cukup satu, yang lainnya itu otomatis risih. Nah, itu kan tanya-nya ya. Oke, di sini kalau teman-teman menambahkan rumus array, kita hapus dulu ya yang ini, kita hapus dulu yang ini. Sama dengan array permula, kemudian kita tambahkan rumus max. Dalam kurung, kita block semua rank-nya, dan tutup, tutup, dan enter. Maka ini hanya menampilkan nilai tertinggi dari rank yang kita block ya, yaitu yang dari block ini. Jadi kita menampilkan rank tertingginya yaitu 99, dari rank B2 sampai dengan D9, yaitu kan nilai max dengan array pemula ya, tidak menampilkan per baris. Nah, itu masalahnya. Nah, di sini untuk mencari nilai tertinggi per baris dengan array pemula, di sini saya bagi 3 bagian, karena untuk memudahkan, karena setiap kasus tentu beda permulanya ya. Yang pertama adalah kita cari nilai tertinggi, tapi hanya 2 kolom. Jadi hanya data 1 dan data 2. Jadi kita mencari data 2-nya apa. Nah, di sini jika 2 kolom, seperti ini, untuk menggunakan rumus nilai tertinggi dengan per baris dengan array pemula, kita bisa menggunakan rumus yang namanya rumus IP. Jadi kita bandingkan saja langsung ya. Contohnya seperti ini. Rumusnya adalah, sama dengan IP. Jika, tambahkan GTE atau greater than equal. Oke, kalau teman-teman belum tahu apa itu rumus GTE, LTE, EQ, dan NA, adalah rumus perbedingan di goal sheet ya. Kalau teman-teman belum tahu atau belum mengenalnya, nah teman-teman bisa tonton dulu tutorialnya di sini ya, di atas. Linknya di atas ya. Oke, kita gunakan GTE atau greater than equal. Yip, GTE, dalam kurung kita cek apakah data 1 ini lebih besar daripada data 2. Itu ya. Jadi kalau versi lama itu seperti ini ya. Jika, disini, sudah kelihatan. Dengan IP, jika ini, itu lebih besar dari ini. Nah itulah, itu versi lamanya ya. Nah karena ini di Google Sheet, kita gunakan saja GTE ya, agar lebih mudah. Kita gunakan GTE. Ip, GTE, dalam kurung. Oke, disini pindah lagi, biar kelihatan ya. Sama dengan IP, dalam kurung GTE, dalam kurung ini. Jika data data 1 ini lebih besar daripada data 2. Oke, kalau data 1 lebih besar daripada data 2, maka kita tampilkan data 1 ya. Datunya ini. Kalau tidak, data 2 berarti. Tutup. Dan enter. Nah ini baru satu ya. Kalau mulai langsung otomatis banyak, tambahkan saya di sini di depan dengan array formula. Array formula. Formula. Tutup. Dan enter. Maka otomatis akan mengisi ke bawah ya. Nah seperti ini. Itu contoh pertama, mencari nilai tertinggi dengan array formula ya. Ini 34 betul ya. Ini 98 betul, 94 betul, dan lain-lain. Betul ya. Nah itu contoh pertama, mencari nilai tertinggi dengan array formula. Tanpa max ya, karena kita hanya 2 kolom saja. Oke. Contoh kedua, jika teman-teman memiliki 3 kolom. Oke, kalau 3 kolom juga sama. Kita gunakan saja Ips atau Ipertingkat ya. Tapi di sini gunakan Ips, karena sudah ada. Oke. Seperti ini secara umusnya. Sama dengan Ips. Oke, untuk Ips sama juga kita gunakan GTE atau return date equal. GTE dalam kurung ini, jika data 1 ini lebih besar data 2. Tutup. Maka isikan data 1 ya, kalau lebih besar. Nah di sini tambahkan lagi kondisi kedua, yaitu dengan GTE lagi. GTE dalam kurung jika data 2 ini lebih besar daripada data 3. Tutup. Kalau lebih besar, gunakan data 2 ya. Oke, koma lagi. Nah di sini di Ips, itu tidak ada kondisi else. Jadi tidak bisa langsung koma, langsung di sini. Tidak bisa ya, karena tidak ada kondisi Ips. Untuk yang terakhir, gunakan 1-1. Jika true, maka tambahkan yang data 3 ini. Nah itu kondisi else-nya ya. Jadi Ips ini tidak punya kondisi else. Jadi seperti ini ya. Oke, Ips, GTE ini jika B2 lebih besar daripada D3, maka B2. Jika C2 lebih besar daripada D2, maka C. Selain itu, maka D. Nah itulah else-nya ya, menggunakan satu ini. Atau boleh juga menggunakan true. Oke, boleh juga pakai true. Ini boleh, boleh juga pakai 1 sama 1. Bahaya ya, asal kondisinya true. Satu saja boleh, enter. Tambahkan dengan area pemula ya, agar otomatis misi ke bawah. Array, permula. Array, permula. Dan tutup. Mereka otomatis misi ke bawah dengan data tinggi ya. Oke, yang pertama 4-6, betul. Yang kedua 6-9, betul. Yang kedua 3-9, betul. Itu contoh kedua. Mencari data tinggi dengan rumus area pemula ya. Tanpa, masih tanpa max, masih menggunakan Ips. Jadi yang kedua ini masih menggunakan Ips ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jika kolomnya banyak. Tadi kan yang pertama, jika dua kolom. Yang kedua, jika tiap kolom. Yang terakhir, jika banyak kolom. Nah, ini kan tidak mungkin ya kalau kita pakai Ips. Karena nanti akan banyak sekali ke kolomnya. Ini sampai 8, tidak mungkin kita tambahkan dengan Ips. 1, Ips 2, Ips 3, dan seterusnya. Itu kan kemanjangan ya. Nah, di sini, untuk banyak kolom. Untuk misalnya data tinggi per baris, kita gunakan rumus query. Oke, rumusnya seperti ini. Pertama, ini perlu bedah ya. Kita perlu bedah rumusnya. Oke. Pertama, kita gunakan rumus garis ini. Pertama, kita transport dulu ya. Kita transport dulu. Kita dibawa di sini. Sebaliknya, transport. Oke, transport dulu. Transpose. Mana transport? Transpose. Nah, kita transport dulu. Transport ini untuk mengubah dari horizontal ke vertikal. Ini kita ubah dulu. Kita blok ini. Dan enter. Makasihnya seperti ini ya. Maka tadinya ke samping, sekarang menjadi ke bawah. 80, 55, 55 menjadi ke samping ya. Asalnya kan 80, 55 ke bawah, jadi 85 ke samping. Itu yang pertama Transpose. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus query dengan call. Yaitu seperti ini ya. Ini kan blok ke bawah nih. Nah, berarti yang Dhani ini, 80, 47, dan seterusnya. Itu ke bawah ya, ke sini. Itu yang pertama ya. Itu kolom 1, kolom 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi per orang itu per kolom. Nah, di query, kita bisa gunakan seperti ini. Kita gunakan query. Query. Oke. Query-nya ini, kita tambahkan dengan select. Tambahkan max. Kita isikan dengan call 1. Untuk yang ini ya. Ini call 1, call 2, dan seterusnya. Call 1. Koma, max lagi. Dalam kurung call 2. Max lagi. Call 3. Kita buat 3 aja dulu ya. Call 3. Oke. Tutup. Dan enter. Maka akan menampilkan tertinggi dalam 3 kolom ya. 1, 2, 3. Jadi baru menggunakan rumus max. Sampai 3 ya. Kalau mau 4, kita tambahkan lagi 4. Max dalam kurung kolom 4. Maka muncul maksimal salah rumusan nih. Pokoknya besar, harus diaksil. Nah, ini yang keempat ya. Maksimal nilai dari kolom keempat. Yang itu yang mana nih? Yang 4 itu yang Robby ya. Nah, di sini baru sampai sini saja. Ini kan masih manual ya. Ini masih manual. Nah, ini kan baru 4 kolom ya. Baru call 1, call 2, 3, dan 4. Itu kan kalau ditulis manual agak repot ya. Apalagi nanti harus dinamis. Kalau misalkan nanti 7 data, harus manual lagi. 7 kan itu tidak dinamis ya. Nah, agak ada dinamis. Kita bisa gunakan rumus sequen. Oke. Jadi ini rumusnya. Jadi kita gunakan rumus sequen. Sama dengan sequen. Sequen ini untuk menghasilkan 6 angka ya. Dari tangka. Sequen, misalkan kita buat 8. Oke. Maka akan menghasilkan. Jangan di sini. Nanti nabrak. Bisa deh. Sama dengan sequen. Sequen. Nah, ini kita isi 8. Maka dia akan menampilkan angka 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau disini dengan 5, dia akan mengisi dengan 5 ya. Nah, itu contoh rumus sequen. Nah, di sini kita bisa tambahkan rumus max ya. Jadi di sini tambahkan dengan rumus max. Max seperti ini. Dan dalam kurung ya. Tadi ada call. Call sekian. Kemudian tambahkan lagi dan di sini. Tambahkan tutup kurung. Dan enter. Ini baru max call 1 ya. Kalau tadi di sini tambahkan array formula. Array formula. Maka akan menghasilkan seperti ini. Max call 1, max call 2. Nah, maka dari sini kita bisa masukkan rumus ini ke dalam sini ya. Kan ini sama ya. Max call 1, call 2, dan seterusnya. Hanya saja di sini tidak ada koma. Nah, agar sama seperti yang di sini. Kita bisa tambahkan rumus text join ya. Itu dengan text join. Tambahkan di sini boleh. Text join. Agar nanti ada komanya ya. Kita tambahkan koma. Nah, kita di sini tutup. True dulu. Koma. Ini textnya. Kita tutup di sini. Dan enter. Nah, kasih ini adalah max call 1, max call 2, dan seterusnya. Ini kan otomatis ya. Jika 5, jika 6, maka otomatis menjadi 6. Nah, itu. Max call 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, otomatis. Kita bisa langsung memilih dengan rumus rank ya. Yaitu atau menggunakan rumus count. Nah, di sini. Kita bisa tambahkan rumus count. Yaitu count. Dalam kurung kita block ranknya ya. Atau kolomnya. Yaitu yang ini. Ke bawah ya. Ke sini. Dan enter. Maka sudah ada error ya. Oh, kurang tutup nih. Tutup dulu. Chip. Di sini. Hapus. Enter. Nah, ini kita sudah otomatis. Yaitu max call 1, call 2, 3, dan seterusnya. Saya pakai 8 ya. Otomatis dari sini. Menggunakan area pemula text join. Max call. Sequence count dari sini. Nah, itu sudah mendapatkan query untuk ini ya. Nah, sekarang yang ini kita tinggal tambahkan saja ke sana ya. Yang ini kita copy. Kita copy. Simpan di sini. Nah, ini kita ganti. Sampai di sini ya. Ya, benar. Yang ini kita ganti. Dengan tadi. Ini pakai dan. Nah, sini ya. Text join. Ini belum array. Kita makan di depannya array pemula. Array pemula. Oke. Dan tutup. Enter. Oke, sudah dapatkan ya. Nah, maxnya adalah 95, 91, 95, 79, dan seterusnya. Oke, itu sudah mendapatkan maksimal per baris. Nah, tapi kan ini masih seperti ini ya. Belum bisa masuk ke sini. Nah, agar bisa masuk ke sini. Berarti di sini kita perlu terhapus lagi ya. Agar si rumpusnya ke bawah. Oke. Kita buat lagi transpose. Transpose. Oke. Tutup lagi. Dan enter. Nah, sekarang ke bawah ya. Ada max 95, 91, 95, 79, dan seterusnya. Nah, ini kan masih 2 kolom nih. Sedangkan ini kan 1 kolom. Nah, agar sudah 1 kolom ini. Kita makan lagi numus query. Agar kita ambil yang ini saja ya. Ini kan mau saya buang. Ini kan mau saya buang. Saya mau ambil ini saja. Berarti kita ambil dengan rumus query lagi. Yaitu dengan tambahkan query di sini. Query. Tambahkan query-nya apa? Yaitu dengan select. Select. Call 2. Ini 1 ya. Ini 1, ini 2. Tutup dan enter. Nah, dapatkanlah. Kita maksimal per baris. Jadi, tinggal copy saja ini. Simpan di sini. Dan enter. Nah, kita dapatkan nilai tertinggi per baris. Cek-cek ya. Ini 95 betul. Nah, ini 95 betul ya. Ini 91. 91. 95. 95. 79. 79 ya. Ini itu contoh ketiga. Misalnya, yang tertinggi dengan area penggula. Yaitu dengan menggunakan rumus query. Rumusnya seperti ini ya. Oke, rumusnya agak panjang ya. Tapi tadi sudah kita jabarkan per rumus ya. Agar teman-teman memahami bagaimana pembuatan rumus ini. Ataupun nanti langsung copy saja rumusnya di deskripsi ya. Kalau teman-teman membutuhkan. Atau juga boleh baca di area pembuatan.com. Nah, itu contoh ketiga. Mencari dengan data tertinggi dengan per baris ya. Dengan area pemula. Oke, mungkin sudah ditutup kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga di-share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.